Ya, hidayah datang pada orang yang mau menjemputnya. Setelah sekian lama merasakan ketidak ikhlasan dan pergulatan batin, karena terpaksa tinggal dan menjalani pendidikan di Pondok Pesantren, Nada akhirnya mulai mengikhlaskan diri pada takdir jalan hidupnya. Ya Allah, aku ikhlas. Aku ikhlas menerima semuanya, Ya Allah. Aku ikhlas. Aku akan setia berada di jalan hidupmu, Ya Allah. Oh Nada, kamu kenapa? Kamu juga belum salah. Aku cuma baru sadar aja. Setelah aku tinggal di Pesantren, itu semua paksaan dari orang tua. Sebenarnya aku gak mau. Aku mau sekolah di sekolah biasa aja. Tapi makin disini, aku makin sadar. Memang bener kata mama. Jalan hidup kau lepang disini. Karena aku mulai ikhlas. Tinggal dan belajar disini. Baguslah Nada kalau kamu udah mulai lebih ikhlas. Kita akan menjadi lebih bahagia, karena tidak ada beban. Dan berguna berat-batin lagi. Aku bayang ya. Semoga ke depannya kamu akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Kasih ya. Ini hijrahku, Tawabatku, Syukurku. Di saat itu, yang membuat saya seperti itu, ketika saya menghafal Al-Quran. Sebenarnya, hidayah itu datang ketika saya mulai menghafal Al-Quran. Karena secara tidak langsung, ketika kita menjaga hafalan kita, kita pun harus menjaga diri kita. Harus menjaga hati kita. agar hafalan yang kita pegang itu, tidak sampai sia-sia. Saat itu, ketika saya menghafal Al-Quran, saya berpikir, Ya Allah, sepertinya saya lelah dengan rasa keterpaksaan dulu, dengan kenakalan-kenakalan saya, saya lelah dengan bulian-bulian orang, ah udah, abaikan saja. Dan saat ini, saya harus hijrah, saya harus istiqomah, karena yang saya pegang saat ini, yang Allah berikan kepada saya saat ini, adalah amanah. Halo, Assalamualaikum. Iya, ada nggak saya sendiri? Apa, Pak? Ini serius? Alhamdulillah, Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ada? Ada apa, Kamu teriak-teriak? Aku lolos audisi da'i, masuk ke 20 besar. Alhamdulillah, Ya Allah. Mama berhenti sama kamu, nak. Nada, ini adalah pertama kali prestasi kamu berdakwah. Sebarkan kebaikan ya, nak. Iya, Mak. Kesuksesan demi kesuksesan datang menghampiri, setelah Nada mantap untuk berhijrah. Tak hanya mulai sukses menjadi seorang da'i dan pendakwah, Nada mulai mendapat tawaran untuk menjadi penyanyi religi. Halo, Nada. Halo. Saya lihat, kamu punya potensi yang sangat luar biasa. Sebagai da'i, kamu juga sebagai penyanyi. Kamu mau nggak saya ajak jadi penyanyi? Saya nggak mau jadi penyanyi, Pak. Saya maunya berdakwah, mengajarkan kebaikan Islam. Sebenarnya sih, kalau kamu jadi da'i ataupun penyanyi, kamu masih bisa berdakwah loh. Justru itu saya ingin menjadikan musik ini sebagai sarana saya berdakwah. Penyanyi, mungkin hal ini bertolak belakang dengan image saya sebelumnya sebagai kori'ah. Kori'ah, Hafizoh, dan juga da'i. Sekarang tiba-tiba jadi penyanyi gitu. Tapi, mungkin ini adalah cara Allah untuk saya, yang terbaik untuk saya, agar bisa tetap berdakwah melalui syiar dan syair. Saya bisa berdakwah lebih luas lagi melalui syair-syair religinya, syair-syair solawatnya. Dan saya sengaja membuat solawat ini tidak terlalu kental dengan solawatnya, tapi saya buat solawat ini dengan genre musik yang lebih modern. Karena mungkin ini solusi agar bisa mengajak generasi-generasi milenial, kids zaman now, untuk bisa mencintai solawat. Karena solawat ini, lagu-lagu musik positif ini adalah bukti cintanya kita kepada bagian Nabi. Bukti cintanya kita kepada Allah. Dengan membaca solawat, kita akan mendapat pahala. Ya Nabi salamun alih, ya Rasul salamun alih, ya Habib salamun alih, Salamun alih, ya Habib salamun alih, ya Habib salamun alih. mengiranya seperti itu, tapi diri saya pribadi masih minder lah, ketika lihat orang-orang lain yang lebih dewasa dari saya, ilmunya sudah mantap, minder juga pernah sempat ada, cuman mungkin itu cara Allah, supaya saya bisa istiqomah, akhirnya saya lulus di sana, mengalahkan orang-orang yang mungkin banyak yang lebih senior saat itu, walaupun saya minder tapi itu rezeki dari Allah Ya, hijrah kini menjadi jalan hidup yang nada telah tetapkan untuk dijalaninya, bagi nada tak ada jalan seindah pilihannya untuk selalu mendekatkan diri pada perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya bagaikan kepompong yang telah berubah menjadi kupu-kupu cantik, kini nada siap menjadi manusia baru manusia yang lebih baik dan berguna bagi orang lain dan agamanya bagi saya, hijrah itu adalah merubah diri dan ahlak kita untuk lebih baik dan bagaimana caranya kita agar bisa istiqomah dalam kebaikan itu saya sadar, hidayah itu bukan menjemput kita tapi, kitalah yang harus menjemput hidayah akan datang hari pulut di kunci kata tak ada lagi selamat menjemput di kunci selamat menjemput di kunci